Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tira Hayronisa dari Kewira Usahaan 1 disini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang saya jalani mungkin anda sudah melihat di gambar tadi nama produk saya yaitu kritik singkong sinyai, disini saya menemukan problem di masyarakat dimana banyak orang yang menyukai makanan ringan tapi harganya tidak terjangkau terutama untuk kaum mahasiswa, kaum pelajar dan juga banyak bahan kimia berbahaya yang digunakan oleh para perusahaan yang memproduksi makanan ringan, sehingga itu tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi terlalu sering dari problem tadi, kritik singkong sinyai hadir untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat yaitu kita menyiptakan kritik singkong dengan harga yang murah yang terjangkau oleh semua orang dan juga dengan bahan-bahan yang tradisional dengan rempah-rempah Indonesia dan tidak ada bahan pengawet sedikitpun data di atas menunjukkan bahwa yang sudah memproduksi produk saya itu mencapai 100 ribu orang dan pesanan yang masuk sudah 25 ribu lalu ini adalah data yang sudah sold out atau yang sudah terjual sejumlah 900 juta dan yang tersedia di online ada 100 juta berikut adalah saingan-saingan produk kritik singkong sinyai karena produk-produk di atas itu sudah terkenal namanya sudah banyak disebarluaskan di Indonesia selain di online kita juga menjual di rumah di tempat membuatan kritik singkongnya dan juga kita menicipkan kritik singkong kita di warung-warung kecil warung-warung sembak berikut ini adalah profile tim saya ada Arafah sebagai pengelola produksi dari kritik singkong sinyai Dinar sebagai marketing manager Risa sebagai marketing and software development dia yang mengelola online shop saya ini harapan yang besar bagi saya saya ingin kritik singkong sinyai ini menuju ke seluruh dunia berikut adalah testimoni dari pengguna produk saya ada puspa dari depok dia bilang kritik singkong sinyai ini memiliki rasa yang sangat istimewa dengan rempah-rempah yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kritik singkong sinyai menggunakan rempah-rempah yang asli tidak menggunakan bahan pengawet sedikit pun lalu disini ada Efra dari Jawa Barat dia mengatakan kritik singkong sinyai harganya terjangkau sehingga tidak terlalu menguras kantong seperti saya sebutkan tadi kan problem di atas itu bahwa banyak ditemukannya produk-produk yang tidak terjangkau nah ini para kamu pelajar telah membuktikan bahwa produksinya ini sangat terjangkau hasilnya finansial dari kritik singkong sinyai dimana dalam 12 bulan hasil penjualan 100 ribu produknya itu mencapai 1 miliar sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ingin order silakan hubungi kontak di samping terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati